Intro Emang cuma hati aja yang bisa mendua TV juga bisa Kembali lagi bersama saya Evi di Intips Informasi Teknologi Infilatif Nah, ngomongin screen mirroring Kita punya fitur lain nih Selain dari tab view di 2020 Yaitu adalah multi view Yang mana dalam satu layar Teman-teman bisa membaginya menjadi dua Yang satu adalah sumbernya dari TV Yang satu adalah screen mirroring Nah, ini fiturnya berfungsi Ketika teman-teman lagi nonton bareng nih Misalnya, si ayah lagi nonton sepak bola nih Lagi seru-serunya Nah, si adek ingin nonton Youtube Nah, di dalam satu layar itu Kita bisa membaginya menjadi dua Si ayah tetap nonton sepak bola dengan asiknya Dan si adek tetap bisa kita kontrol Apa sih tayangan yang sedang dia tonton Nah, kalau mau tahu caranya Kita cek video berikut ini Oke, sekarang kita akan mempraktekan Bagaimana cara menggunakan multi view Sekarang saya akan screen mirroring dulu teman-teman Menggunakan tab view Nah, nantinya tanggal multi view-nya akan menjadi seperti ini Layarnya akan terbagi menjadi dua Yaitu untuk layar TV Sumber ini bisa HDMI Nah, karena multi view ini sudah bisa digunakan mulai dari seri TU8500 Jadi, untuk sumber di TV-nya itu bisa menggunakan HDMI Tapi, kalau untuk serinya keylet Itu bisa source-nya adalah YouTube Nah, di sebelah sininya adalah screen mirroring dari handphone Jadi, kita bisa menampilkan satu layar itu dua sumber yang berbeda Nah, terus kita bisa set nih teman-teman Nah, ketika misalnya kita mau buka si tampilan TV-nya Bisa tampilan layar penuh Ya, misalnya saya akan pilih DVD-nya ya Memutar film Nah, untuk kembali menjadi mode multi view Kita tinggal pencet tombol back Yang agak lama ya Nah, nantinya akan seperti ini Lalu kita bisa pilih di bagian screen mirroring-nya Nah, untuk settingan lainnya Kita bisa klik arah bawah Ini adalah menu-menu yang bisa kita tampilkan Yang bisa kita pilih ya Misalnya kita bisa pilih ukuran dari si layarnya Mau yang lebih besar yang mana Mau bagian si TV-nya kah Atau screen mirroring dari handphone-nya Ini saya putar dulu Supaya kita bisa tampilkan Dia dua layar full Ya, seperti ini Nah, jadi ini lebih besar si screen mirroring-nya Lalu kita juga bisa Atur misalnya nih Kita ngopi IP Ya Picture in picture Jadi bagian YouTube-nya yang kecil Atau screen mirroring-nya Nah, tampilan dari layar TV-nya Dari source di TV-nya yang besar Lalu ada lagi Di sini Sound output-nya Kita bisa pilih Ada TV speaker Lalu ada kabel optik untuk ke soundbar Atau bluetooth speaker Ya, teman-teman di sini bisa Koneksikan dengan soundbar Ataupun sound tower Misalnya gitu ya Atau speaker bluetooth lainnya Dengan pilihnya ada di sini Nah, khusus untuk QLED Atau QLED ini Teman-teman punya menu sound distribution Jadi teman-teman bisa Membagi suaranya itu menjadi dua Ya Jadi kalau misalnya teman-teman Mau nonton Misalnya seperti ini Nah, kalau kita pilih sound distribution Teman-teman bisa Membagi suaranya itu menjadi dua Nah, 50-50 kah Jadi yang layar TV-nya keluar suara Dan layar screen mirroring-nya juga keluar suara Seperti itu Ya Oke Jadi Ini adalah pendelasan dari multi-view Yang teman-teman bisa tawarkan ke konsumen Jadi teman-teman bisa Membagi layar ini menjadi dua Sesuai dengan kebutuhan konsumen Kalau misalnya konsumennya Mau nonton TV Sekaligus screen mirroring Di waktu yang bersamaan Dalam suatu layar Bisa banget teman-teman lakukan Oke Kalau masih penasaran fitur-fitur berikutnya Jangan lupa tetap stay tune di S-Bless Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax